Sementara itu, Amerika Serikat menilai pencarian MH370 seharusnya dipersempit, sehingga keluarga korban pun bisa mendapatkan kepastian secepatnya. Penemuan puing pesawat di Pulau Reunion, Perancis, Samudera, India membawa titik terang bagi tim pencari Malaysia Airline MH370. Namun penemuan itu menghancurkan harapan para keluarga dan awak pesawat yang berharap mereka selamat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan penemuan pesawat MH370 membuka luka lama misteri hilangnya MH370. Pesawat MH370 membawa 239 penumpang, tujuh di antaranya adalah warga negara Indonesia, dan sebagian besar lainnya, yakni sebanyak yang berharap mereka selamat. 154 orang adalah warga negara Tiongkok.